Kita mulai metronews hari ini dengan informasi dari Bandara Internasional Ahmad Diani Semarang yang mulai melayani penerbangan internasional pertama Kuala Lumpur, Semarang. Sebagian besar penumpang adalah pekerja migran Indonesia. Tim gabungan gugus tugas penjagaan COVID-19 juga telah menyiapkan rumah karantina. 57 TKI dari Malaysia dan 5 WNA asal Malaysia yang menumpang pesawat Air Asia jurusan Kuala Lumpur, Semarang tiba di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Diani Semarang. Penerbangan internasional dari Malaysia ini merupakan penerbangan internasional perdana dalam rangka pembatasan perjalanan udara bagi orang pada masa larangan mudik 2020. Sebanyak 57 TKI atau pekerja migran Indonesia kembali ke daerah asal lantaran habis masa kontrak kerjanya. PT Angkasa Pura I melibatkan instansi terkait dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta pemeriksaan dokumen syarat perjalanan terbatas. Selain itu, petugas juga melakukan rapid test. Selanjutnya, para penumpang akan dikarantina di kawasan Serondol, Semarang. Dan rencananya, Bandara Internasional Ahmad Diani Semarang akan kedatangan total 800 penumpang dari berbagai negara hingga tanggal 23 Mei nanti. Lokasi karantina itu pendataan dari pihak kepolisian, tujuan masing-masing, dan asal. Ini sekarang kita hanya protokolnya saja di Bandara, protokol kesehatannya yang kita perhatikan. Ini nanti berjalan sampai 23 Mei dan tiap hari. Dan ini protokol ini kita perjalankan.